Menjelang perayaan pergantian tahun baru, sejumlah pedagang petasan di kota Tasik Malaya minggu siang dirazia oleh pihak kepolisian. Petugas berhasil menjita ratusan petasan berbagai jenis yang dianggap membahayakan. Sejumlah pedagang di kawasan pasar Cikurubuk kota Tasik Malaya didatangi petugas kepolisian. Kedatangan mereka untuk merazia petasan yang dijual oleh para pedagang. Awalnya mereka tidak mengaku menjual barang yang membahayakan tersebut. Namun setelah digeledah, petugas menemukan petasan yang disemunyikan para pedagang. Sasaran kita nanti ada beberapa lokasi dan beberapa kegiatan yaitu antaranya petasan, miras. Kemudian di lokasi ini, di pasar ini, kita temukan beberapa butir ratus petasan. Kita amankan. Keterangan yang bersangkutan ini sisa kemarin, bulan puasa ya, Ramadan. Berapa yang disitu? Nanti sekitar 300 butir ya. Selain merazia petasan, petugas juga melakukan sweeping terhadap para pedagang minuman keras yang sering dikonsumsi anak muda Tasik. Sweeping ini dilakukan untuk memberikan rasa aman saat liburan akhir tahun ataupun perayaan tahun baru nanti. Budi Pardiana melaporkan untuk NET. Tutup 8 teman harus memasam disangkutan dan digun乐kan saya mengapas. Untuk memasam